selamat malam guys malam ini kita akan aku akan buat prank gombal yang pertama sih aku akan coba buat prank gombal pertama doain ya semoga bisa pecah, bisa sukses bisa berhasil dan bisa menghibur kalian oke lokasinya kita malam ini coba di Taman Suropati, Jakarta Pusat semoga kita bisa berah menteng ya semoga targetnya sih belum ada tapi lumayan banyak sih cewek disini, kita coba aja ntar ya doain guys mbak, sorry ganggu gak? gak, boleh gabung gak? saya dibawa aja gak, ya gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa selalu aja gabung aja ya gak, ngobrol-ngobrol boleh saya orang jauh soalnya gak ada temen dari Makassar tau gak Makassar gimana seluasi apa gak belajar geografi seluasi selatan pak boleh mundur dikit juga manisnya kelewatan coba dari pertama tukum dari awal tangkat banyak asli Jakarta berdua Bekasi asli sini Jakartanya Jakarta mana Pusat saya kerja event organizer ya orang dari Papua aja kesini mbak ya nyari nyari duit kan banyak mengusir mbak tadinya kan niatnya mau hunting disini mau kotor-kotor dari sore cuman apa ya kayak spotnya kurang kenapa? taman menteng kalau gak salah yang dibilang taman kodok ya iya apalai ini gak jauh kok dari sini bagus juga spotnya kok ini mah mungkin sih kayak gini-gini doang iya tadi kan temen bilang kita coba ke taman suropati dari sore pas nyampe sini bingung spotnya apa disini mbak aku boleh main tebak-tebakan gak biar ini aja biar apa iya boleh gak kalau tau ya dijawab kalau gak tau ya nanti saya jawab ikut gak mbak? udah kayak gini tau gak bedanya skripsi sama kamu? gak tau gak tau skripsi kan ilmiah gitu oke kalau skripsi itu tugas akhir kalau kamu cinta terakhir karena aku terapernah untuk rasakan rasa yang begitu sakit yang selalu saya rasakan gak gak gombal suasana ini aja makasar mana? gak tau kok gue bilangnya makasar kalau makasar kalau dia udah bilang di makasar berarti makasar kotanya cowok orang asli sana tapi stay disini iya banyak kuliah kerja kuliah di mana? di jemaah muti gue gak tau setahun dua bulan lah baru ya eh ngomong-ngomong belum kenalan boleh kenalan gak? yasin mbak yasin udah sering nongkrong disini mbak mangilnya kalau mbak kan lebih ke jawa tapi kurang sopan kalau di makasar itu selawesi kalau kita manggil seseorang dengan nama itu kurang sopan jadi kalau disana kan namanya adat budaya kan namanya sopan santun biar di mana kita harus bawa sebenarnya mbak aja oh iya umurnya berapa ya bang? 20 umurnya sama sama ini ibu saya 20 ibu dari anak-anak aku si waduh sebegini karena cinta si waduh sebegini karena sayang tapi ku terpena mengerti ibi ya kali ibunya lebih mudah anaknya lebih tahu daripada ibunya lanjut mbak tempat cemakan lagi nih loh panas tuh tahu gak bedanya eh apa jam 9 pagi sama mbak ya tadi ini apa gigit yang banyak gak tahu nih kalau jam 9 pagi itu kesiangan kalau kamu kesayangan seharap ku jaga rasa ini sampai nanti sekembali saya pastikan saya akan bertahan jam 9 pagi itu rencana tetap karena apa ya kerjaan disini ya rencana saya stay disini amin amin tadi kuliahnya jurusan apa ilmu perpisahan dan informasi ilmu perpisahan dan informasi kalau memang cita-citanya apa iya benar tapi cita-cita pasti kan ada salah satu target cita-cita dalam diri itu pasti ada misalnya mungkin orang yang mau jadi dokter jadi apa jadi apa mbak-mbaknya ini usaha saya dari SMA langsung kerja ini janya ada kamera tersebut cari prank 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 teman lagi viral disini gitu banget saya kurang tau banyak tinggal dimana rumah iya ntar balik aku boleh ikut gak ke rumah ya enggak soalnya kata mama jodh itu harus dikejar karena aku tidak pernah untuk rasakan rasa yang begitu sakit ya kali aja bisa di ajak main ke rumah mbak Fitri sama pas apa tadi gila umurnya 20 tidak setahun lah saya 19 enggak emang tua ya muka saya tua mbaknya risih gak sih saya disini mbaknya ini nyamuk oh enggak kebetulan di kantor itu ada mesnya gitu bukan mes sih enggak juga dia kantor kayak rumah jadi banyak kamar-kamarnya gitu jadi emang ada ada dua kamar tidur yang di tempat ini yang untuk yang dari jauh kalau yang asli disini kan enggak ada ya mungkin nanti begitu saya jadi keluarga karena aku tidak pernah untuk rasakan rasa yang begitu sudah saya juga meminta kalau begitu enggak 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 saya juga ngerti saya juga ngerti makasih banyak ya maaf mengganggu mari ya maaf apaan maaf belum lebaran makasih ya oke guys tadi itu video prank gombal saya enggak tahu itu pecah apa enggak bagi yang nonton semoga terhibur ya buat kalian oke untuk video aku kali ini yang belum subscribe kolom di subscribe dan like share dan komen karena like dan komen dari kalian itu terus membuat aku berkarya terima kasih terima kasih